Apa yang sebenarnya ada dalam pikiran bapak-bapak umur 61 ini waktu bikin adegan ekstrim kayak gini? Iya, Tom Cruise sekarang umurnya 61 tahun. Thomas Cruise Mapoder IV yang lahir pada 3 Juli 1965 di New York ini adalah salah satu aktor yang berani menjalani adegan-adegan berbahaya di film-filmnya. Ayahnya Thomas Cruise Mapoder III yang merupakan seorang insinyur listrik, sedangkan ibunya bernama Mary Lee adalah seorang guru. Ketertarikan dalam dunia peran mulai ditujukan oleh Tom Cruise sejak ia berusia 4 tahun. Dimulai ketika ia menirukan berbagai macam figur, salah satunya kartun Donald Bebek. Masa kecil Tom Cruise sulit karena ia menerima kekerasan yang dilakukan ayahnya. Tom Cruise dipukul dan mendapat perlakuan kasar lain. Hal ini pernah diungkapkannya dalam salah satu wawancara. Dua hal yang sangat sulit pada masa kecilnya adalah ayahnya dan pengganggu di sekolah. Karena dia pernah dilecehkan temannya saat Tom Cruise mulai tumbuh dewasa. Tom Cruise juga didiagnosis disleksia saat usianya 7 tahun. Hal ini membuatnya kesulitan membaca atau menulis apapun dengan benar. Ia menyembunyikan penyakitnya dari teman-temannya. Karena penyakit tersebut membuat Tom Cruise berpindah sekolah kurang lebih sebanyak 15 kali. Pada saat Tom Cruise berusia 12 tahun, akhirnya orang tua Tom Cruise bercerai. Dan mulai pada saat itulah Tom Cruise tinggal bersama ibunya, bersama saudara perempuannya. Kemudian ketika ia duduk di sekolah menengah, Tom Cruise yang bergabung dengan tim sepak bola akhirnya dikeluarkan karena kedapatan minum-minuman keras. Namun ternyata bermula dari sanalah rasa ketertarikan Tom Cruise terhadap dunia akting semakin menjadi. Dan fokus utama Tom Cruise. Pasalnya karena dikeluarkan dari tim sepak bola tersebut dan Tom Cruise memutuskan untuk berhenti sekolah. Sampai pada akhirnya Tom Cruise bisa mengikuti audisi musikal sekolah. Dia terpilih berperan sebagai Nathan Detroit. Kebetulan acara tersebut ditonton juga oleh salah seorang direktur komersil yang tertarik dengan peran Tom Cruise. Ia kemudian menyarankan Tom Cruise untuk mengejar akting profesionalnya. Meskipun penyakit disleksia yang dialami oleh Tom Cruise, namun keterbatasan itu tidak menjadi penghambat baginya. Ia kemudian terus berjuang dan belajar membaca karena ia sadar. Selain berakting, aktor juga harus berdialog dan menghafalkan naskahnya. Kemudian pada tahun 1980-an Tom Cruise baru bisa membaca meskipun usianya sudah tidak lagi muda. Akhirnya Tom Cruise debut di film pertamanya berjudul Taps pada tahun 1981. Dan mendapat peran utama pertamanya di tahun 1983 ketika ia membintangi film Risky Bisnis. Dari film inilah karir Tom Cruise mulai menjadi perbincangan banyak orang dan menjadi titik Tom Cruise melejit sehingga ia diajak untuk bermain dalam film Top Gun pada tahun 1986. Dalam film Top Gun ini semakin membuat nama Tom Cruise melejit dan semakin dikenal. Dari sinilah juga ia mulai menyukai dan tertarik menerbawakan pesawat sampai pada akhirnya pada tahun 1994 Tom Cruise berhasil mendapatkan lisensi pilot pribadinya dan telah aktif dalam komunitas penerbangan sejak saat itu. Lisensi yang ia miliki juga pilot komersil berperingkat instrumen multi mesin yang berarti dia bisa secara legal menerbangkan pesawat kemanapun ia mau. Barulah pada tahun 1996 Tom Cruise menjadi bintang utama di film Mission Impossible sekaligus mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan adegan-adegan berbahayanya sendiri. Alasannya karena Tom Cruise ingin menantang dirinya dan menguji kemampuannya sejauh mana. Selain itu hal ini memberikan kepuasan dan kegembiraan tersendiri baginya dalam proses pembuatan film. Seperti pada Mission Impossible pertama meskipun dalam adegan ini tidak terlalu berbahaya namun ini menunjukkan jika Mission Impossible dan Tom Cruise berkomitmen untuk menampilkan adegan yang real tanpa CGI dan tanpa pemeran pengganti di beberapa adegannya agar sama seperti judulnya Mission Impossible. Sebuah misi yang mustahil juga untuk dilakukan oleh Tom Cruise. Masih di film yang sama adegan yang berbahaya juga terjadi ketika tangki berisi ikan dengan jumlah air yang banyak pecah. Dalam film Mission Impossible ini Tom Cruise menjadi peran paling ikonik hingga saat ini. Ia masih menjadi peran penting dalam setiap film Mission Impossible. Dan dalam film terbarunya Mission Impossible Dead Recording Part 1. Sudah berbagai adegan berbahaya yang dilewati oleh Tom Cruise. Seperti adegan berbahaya di pesawat dalam film Mission Impossible Rock Nation. Dan film Mission Impossible Fallout. Melompat dari gedung satu ke gedung lain yang membuatnya cedera. Tom Cruise mengalami patah tulang pada pergelangan kakinya. Memanjat bebas dalam film Mission Impossible 2 dan Mission Impossible Ghost Protocol. Dan adegan berbahaya lain adalah terjun bebas dalam film Mission Impossible Fallout dan Recording Part 1. Keberaniannya dalam melakukan adegan berbahaya karena Tom Cruise memiliki dedikasi yang tinggi terhadap seni perfilman. Dan ingin memberikan yang terbaik dalam setiap adegan yang dia lakukan. Dia percaya bahwa dengan melakukan aksi berbahaya secara langsung. Dia dapat memberikan pengalaman yang lebih otentik dan mendalam bagi penontonnya. Dalam film-film aksinya, Tom Cruise seringkali berperan sebagai pahlawan yang melakukan aksi-aksi berani. Dengan melakukan adegan tersebut secara nyata, dia ingin membangun kredibilitasnya sebagai seorang aktor asli yang sejati. Dan menunjukkan bahwa dia benar-benar melakukan apa yang terlihat di layar. Dengan melakukan aksi berbahaya secara langsung, Tom Cruise dapat memberikan kualitas visual yang lebih baik dalam filmnya. Penggunaan CGI mungkin bisa menciptakan efek yang sama, tetapi dengan melakukannya secara fisik, dia dapat menciptakan aksi yang lebih meyakinkan dan membuat pengalaman menonton menjadi lebih menarik. Aksi berbahaya dalam film seringkali menarik perhatian penonton. Ketika mereka tahu bahwa adegan tersebut dilakukan oleh Tom Cruise sendiri tanpa penggantian stuntman atau efek CGI, hal tersebut dapat meningkatkan minat dan kekaguman mereka terhadap film dan karya Tom Cruise sebagai aktor. Tom Cruise menurut gue adalah seorang aktor yang luar biasa dengan dedikasi dan keberanian yang tak tertandingi. Dalam karir panjangnya, dia telah menghibur penonton dengan berbagai peran ikonik dan aksi-aksi luar biasa. Tom Cruise tidak hanya seorang aktor yang mengambil resiko berbahaya dalam adegan filmnya, tetapi juga seorang seniman yang berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang autentik dan tak terlupakan kepada penontonnya. Dengan dedikasinya yang tinggi, kemauan untuk menguji batas kemampuannya, dan hasratnya untuk seni perfilman, Tom Cruise telah meninggalkan jejak yang kuat dalam industri film dan terus menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Sekian dari gue, sampai jumpa di lain video, terima kasih dan jangan lupa bertobat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!